Politicians, moderators, and teachers, what makes them who they are? What makes them interesting? Kembali bersama dengan saya, di Real Life with Meg, I'm gonna teach you how to say less and mean more. Yang pertama, answering the question, jawab pertanyaan. Oke, let's try ya, let's try. How's your holiday? Jawabannya, oh, it's good. I spend time with my family. Ya, seneng sih. Bukan yang kayak gini nih ya. Gimana liburannya? Ya, gue sih gak pengen liburan dari awalnya. Liburan yang kemarin itu ya, yang sebelum ini ya. Aduh, pergi dari pagi sampai malam. Capek banget. Nego-nego, tetap sih harus pergi. Hah, yaudah liburan. Tadi itu gak menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya kan, gimana liburannya? Terus ngalor ngidul, terus itu tadi itu curahan colongan. Jadi tidak menjawab pertanyaan. Yang kedua, deliver the message and stick with the main point. Waktu kita nyampein pesan yang kita mau sampaikan, jangan terlalu banyak kata-kata yang gak penting diulang-ulang. Karena orang itu cenderung gak bisa menangkap informasi kalau terlalu banyak kata-kata. Jadi kalau kita mau sampaikan bagaimana misalnya sakit dan kemudian sembuh. Awalnya gejala sakitnya apa, terus kemudian prosesnya gimana, sembuhnya gimana. Yaudah, one, two, three, sampaikanlah dengan singkat, padat, jelas. Intinya gue sakit, kemudian gue periksa kata dokter apa, kemudian gue sembuhnya gimana. Ada orang yang kalau ngomong itu bisa lama kayaknya, kayaknya singkat cerita, singkat cerita, tapi gak selesai-selesai. Kemudian akhirnya orang miss semua the whole story itu sebenarnya apa ya gitu loh. Atau orang itu jadi akhirnya gak fokus, gak mendengarkan ceritanya sampai selesai. Yang ketiga, try not to fill in the empty space. Misalnya nih, kita lagi di mobil, terus ada yang nyetir, terus gak ada lagu gitu, oh sepi banget. Sometimes you feel awkward kan, kayak harus memecahkan keheningan ini. But you know sometimes silence is okay, enjoy the moment. Karena kamu ngerasa awkward, belum tentu orang ngerasa awkward, orang bisa aja lagi enjoy. Dan waktu kamu maksa, dan kamu mau fill in the empty space, itu bisa keluar kata-kata yang gak penting banget. Kayak terlalu berusaha, hmm tadi itu luar biasa ya. So you know, just speak when it is necessary. Kita jaga kata-kata kita, supaya gak menyesal nantinya. Lucu ya, kadang saya juga bisa merasa sih kalau orang yang terlalu berusaha fill in the empty space ya. Gak usah sampai orang itu ngomong gitu loh, itu napasnya aja udah berasa banget. Kayak, oh gak bisa silence, gerasa gusuk sampai kayak, kayaknya dia bakal ngomong deh. Akhirnya dia ngomong, dan ngomongnya itu jadi maksa. So you don't wanna be that kind of person, speak only when it is necessary. In Proverbs di Amsal, dibilang pasal yang 10 ayat 19 ya. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau itu gak necessary, jangan-jangan apa yang kita kata-katakan itu gak perlu. Dan justru maka malah bikin pelanggaran. Dan justru nanti malah kita bisa nyesal. So, try not to fill in the empty space and speak only when it is necessary. Yang ini penting banget, avoid speaking to impress other. You know, sincerity is the key. Kalau kita itu menjadi diri sendiri, dan kita itu ngomong apa adanya. Nah, justru orang itu bisa melihat sebuah ketulusan. Nah, in the opposite, kalau kita itu terlalu try to impress other. Hanya untuk match dengan lawan bicara, itu kelihatan fake. Last one, rajin-rajinlah mendengar, cepatlah di dalam mendengar, lambat di dalam berkata-kata. Di Alkitab juga diajarkan di Yakubus 1 ayat yang ke-19. Sewaktu kita mendengarkan orang, justru di momen itu momen yang mahal. Kita menyerap banyak, dan kita belajar banyak. Tapi justru di saat kita berkata-kata, disana ada pelanggaran. Dan disana juga akhirnya kita menyesali apa yang sudah kita keluarkan dengan sia-sia. Really wish that we can communicate effectively, say less, and means more. Jadilah anak muda yang wise dalam berkata-kata. And be the influence to everyone you meet. I hope you enjoy this series of confidence and experience a life-changing moment with us. We have more interesting things coming, so make sure you subscribe. And I would love to see you personally in Army of God in real life. So stay tuned and bye. And I would love to see you personally in Army of God in the 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 Army of 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 the Army Terima kasih.